Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya apa kabar tentunya saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu dalam keadaan baik-baik saja dan semuanya kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala baik teman-teman pada kesempatan video kali ini ini saya akan mencoba membuat video editing Photoshop dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ini menggunakan Photoshop versi CC dan Photoshop versi CC yang akan saya gunakan adalah versi yang 2015 dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat atau mengedit foto yang pada awalnya foto ini mempunyai efek kekuningan seperti ini teman-teman dan perlu teman-teman ketahui juga foto yang saya ambil ini saya ambil sebelum ada sebenarnya sudah ada cuma sebelum separah dan semarak seperti saat ini tentang adanya wabah virus Congor nah maaf teman-teman bukan wabah Congor nah tapi wabah virus COVID-19 atau yang bisa yang biasa kita sebut lebih familiarnya adalah corona ini saya ambil wedding kebetulan setelah saya cek foto-foto yang saya ambil ini kebanyakan berefek kekuningan seperti ini teman-teman biasanya efek kekuningan seperti ini itu dipengaruhi dari pelaminan mungkin di atas pelaminan atau di depan pelaminan samping kanan kiri pelaminan itu bigron yang dipasang adalah bigron warna kuning atau hijau dan biasanya ketika kita pasang lampu atau umbrella atau softbox maka akan menghasilkan foto yang semua kekuningan seperti ini tapi tenang teman-teman foto yang kekuningan seperti ini bisa kita edit sehingga nanti ketika kita akan cetak fotonya tidak berwarna kekuningan seperti awal seperti yang kita ambil sebelum kita edit caranya mudah mungkin teman-teman juga sudah lebih paham video ini saya buat bukan untuk berbagi tutorial hanya sekedar hiburan saja daripada di rumah istilahnya stay home apa itu artinya saya juga nggak tahu cuma ikut-ikut teman-teman daripada nganggur maka saya membuat video ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri hahaha kita masukkan foto yang sudah kita siapkan tentunya foto yang akan kita edit yang berwarna kekuningan seperti ini teman-teman bisa kontrol atau bisa kita drag foto ke dalam aplikasi Photoshop tentunya Photoshop yang sudah terpasang menu kamera raw sebelum kita edit jangan lupa teman-teman teman-teman menduplikat fotonya dengan cara tekan CTR dan C maka sudah terduplikat fotonya seperti ini kemudian teman-teman bisa membuka menu kamera raw dengan cara menekan di keyboard CTRL atau kontrol Shift dan A maka akan terbuka menu kamera raw seperti ini bagaimana teman-teman supaya kita mengurangi atau tidak terlalu nampak efek kekuningan dari foto awal ini maka teman-teman bisa klik seperti shutter atau lensa ini di sebagian sebelah kiri maka paling atas ini ada baris warna biru kita geser ke kiri kita sesuaikan teman-teman nah maka sudah nampak warna kekuningan sudah mulai berkurang tetapi jangan sampai terlalu banyak ya teman-teman karena nanti ketika terlalu banyak akan menghasilkan warna kebiruan dan biru-biru semua mending kalau birunya cinta ini biru bikin hancur hahaha nah seperti ini teman-teman setelah teman-teman merasa pas di warna kulit dan juga warna sekeliling kemudian teman-teman bisa cari menu dibawahnya seperti ini black kemudian clarity kita bisa sesuaikan atau kalau memang sudah merasa pas bisa teman-teman simpan oke teman-teman maka setelah kita pas kita anggap pas foto yang sudah kita edit ini bisa kita simpan menu untuk editing ketika nanti teman-teman menemukan gambar yang kekuningan ketika teman-teman memoto cek kemudian teman-teman cek di desktop atau di kamera nampak kekuningan maka supaya teman-teman tidak terlalu repot mengedit dari awal atau dari nol maka bisa teman-teman simpan preset istilahnya kalau menurut teman-teman yang sudah profesional tapi preset katanya ya teman-teman bukan closet hahaha maka bisa teman-teman klik di bagian paling kanan atas kemudian klik bawah di atas tulisan oke ini untuk menyimpan preset atau menu editing untuk membuat warna yang dulunya kekuningan yang awalnya kekuningan menjadi tidak kemudian kita klik nah maka di paling atas ini ada menu untuk membuat nama preset yang sudah teman-teman buat nah untuk mempermudah saya buat sebagai contoh disini biar tidak kuning kemudian tekan ok maka sudah ada disini teman-teman biar tidak kuning dan sebelumnya sudah saya buat juga dibawahnya ini kemudian setelah menu atau gambar yang sudah teman-teman edit yang kita edit ini menurut teman-teman sudah sesuai bisa kita tekan ok untuk menyimpannya nah hasilnya seperti ini ini sebelum sesudah kita edit sebelum sesudah kita edit kemudian bisa kita simpan teman-teman kita simpan teman-teman ini oke kita cek hasil edikan kita tadi teman-teman oke teman-teman untuk mencoba preset yang sudah kita buat tadi bisa teman-teman coba lagi masukkan foto yang sama yang mempunyai efek kekuningan tadi apakah benar-benar bisa atau tidak nah seperti ini teman-teman kita ambil salah satu foto yang mempunyai efek kekuningan nah ini nah ini kita masukkan caranya sama untuk membuka menu roll ctrl shift a kemudian ambil kita klik untuk menu atau baris untuk membuka preset biar tidak kuning nah bisa teman-teman atau yang bawah juga bisa nah maka hasilnya sama seperti waktu kita mengedit dengan cara manual tadi maka ketika kita sudah simpan preset ini tentunya akan mempermudah kita untuk mengedit foto ketika kita menemukan masalah yang sama tentunya seperti warna efek kuning atau merah nah seperti ini teman-teman oke teman-teman mungkin ini sedikit yang bisa saya bagikan tentunya teman-teman yang lebih paham bisa kita membagikan tips-tips supaya saya lebih paham dan sekali lagi saya buat video ini bukan untuk teman-teman yang profesional melainkan untuk saya sendiri kalau video ini bermanfaat diabaikan saja apalagi nggak bermanfaat terima kasih sudah mau melirik video saya dan untuk teman-teman pemula seperti saya terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!